Intro 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 Sirkuit Mandalika yang direncanakan akan menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2021 nanti. Tentunya membawa angin segar bagi pencinta MotoGP khususnya yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tidak event internasional ini tentu akan membuat Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi sorotan dunia. Sirkuit Mandalika dengan konsep street circuit ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB. Lalu Muhammad Fauzal bahwa sirkuit di Mandalika yang berkonsep sirkuit jalan raya ini menyerupai lintasan Monte Carlo Manaco di Singapura. Yang dikatakan bahwa sirkuit tersebut tidak hanya sebagai balap, namun juga sebagai jalan umum ketika tidak ada event. Sehingga hal inilah yang membedakan dengan sport-sport lain. Selain itu, Fauzal juga mengatakan bahwa ada 180 hektare yang sudah di MOU antara CU pihak MotoGP dan pihak ITDC. Namun kendali demikian, sirkuit ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga ini harus dikemas dan dibenahi agar semakin baik. Sementara itu, KADIS Pariwisata ini menegaskan akan terus mensupport ajang ini. Yang ada di Mandalika itu menyerupai sirkuit di Monaco, sirkuit di Singapura misalnya. Jadi sirkuit itu tidak saja untuk race, tetapi juga bisa menjadi jalan umum ketika tidak ada event. Nah ini yang membedakan antara sport-sport yang lain. Yang kedua, ada 180 hektare yang sudah di MOU-kan antara NGO dari motor TV itu dan pihak ITDC dari siap-siap. Ada 18 tikungan Pak, itu yang paling menjanjikan atau yang sportnya paling kuat di mana Pak? Kita belum pernah lihat, saya sampai sekarang belum pernah nonton ke motor TV. Jadi seberapanya sedasatnya yang nanti kita lihat. Lebih lanjut, pihak ITDC mencanangkan pembangunan jalan dasar di distrik ini dimulai pada Oktober 2019 dan ditargetkan selesai pada teriwulan 2 2020. Selain itu, sirkuit Mandalika ini akan memiliki panjang 4,32 km dengan 18 tikungan. Dari Lombok, Tengah, Nusa, Tengah, Barat, Tim Liputan, KET TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!